hai 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 iya kawasan aja ya biar lebih oke tadi aku udah sedikit nge-spill ya bahasa naksarga nge-spill ya kawasan ya aku udah nge-spill sedikit tentang backgroundnya kawasan aku bilang adalah seorang parenting entusias yaitu kawasan pasti sangat-sangat amat mengamati lah dunia-dunia parenting ataupun ilmu-ilmu parenting zaman sekarang dan kalau aku tadi iseng cek videonya kawasan tuh kawasan ternyata adalah ketua di Babies Bogor ya kawasan ya betul aku udah boleh bantu di belakangnya kawasan Babies Bogor itu apa sih kaosin Babies Bogor itu adalah satu komunitas di wilayah dan kabupaten Bogor hanya di wilayah dan kabupaten Bogor itu jadi ibu-ibu milenial nih yang mempunyai anak usia 0-5 tahun boleh nih bergabung di Babies Bogor itu kalau aktivitas kita itu banyak kayak gathering terus ada juga ada birthday base ada apa lagi market day segala macem gitu aktivitas-aktivitas yang merangsang itu aman cakep suaranya aman 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 suara aku juga aman ya kawasan ya aman banget aman banget oke kawasan nah anyway terkait dengan tema kita sore hari ini kawasan itu kan mendampingi anak di masa transisi terberatnya di atau kita sebut fase trineger lebih kita kursuskan lagi di fase trineger nah sebetulnya apa sih kawasan fase trineger ini fase trineger itu adalah fase dimana anak usia tiga tahun ini perilakunya sama banget kayak remaja gitu kan alias ABG yang lagi bisa diatur gitu jadi sok-sok manjiri terus suka membantah juga terus sulit diatur tapi sebenarnya fase ini itu fase terberat di usia pertama mereka yang tadinya dari usia 0-2 tahun itu mereka itu kan unconscious absorbent mind jadi semua aktivitas yang mereka lakukan itu tanpa sadar yang disuruh ini ya disuruh itu ya kalau sekarang di usia 3-6 tahun atau atau di fase trineger ini mereka itu sudah masuk ke conscious mind jadi dimana mereka udah bisa berpikir untuk dirinya sendiri gitu jadi sudah mampu menentukan mauku ini caraku caraku yang mau aku pilih atau mau yang mau aku lakukan adalah ini gitu kan jadi mereka sudah mampu memanipulasi keadaan atau memanipulasi orang lain yang sesuai kemauan sama tujuan mereka gitu itu yang bisa disebut dengan fase trineger jadi dia sudah mulai nalornya sudah bermain disitu ya kalsin ya sudah bisa gimana caranya nih mama papa atau orang-orang sekitar aku tuh ngikut apa maunya aku gitu ya sudah punya kontrol sih sudah punya aku maunya tuh begini gitu kan gitu kalau tidak ya mungkin ada sedikit kayak tantrum kalau enggak kita sering dapat penolakan deh itu kalau ciri-cirinya udah masuk ke fase trineger ini kayak tadi tuh ada yang nanya tadi nggak mau itu sering bilang fase-fase nggak mau gitu tuh sering ngomongin kata-kata nggak mau nggak mau itu udah masuk fase itu ya kalsin ya ya betul jadi mereka itu kayak semacam sudah mempunyai apa ya kontrol itu sendiri gitu loh saya juga mempunyai keinginan sendiri berarti setiap balita itu wajar banget memasuki fase-fase itu ya kalsin ya ya betul wajar banget apalagi mungkin sebelum ya menuju ke tiga tahun sampai tiga sampai enam tahun apalagi tapi mungkin triggernya beda-beda triggernya beda-beda misalnya gimana kalsin ya mungkin kalau dari tiga tahun ini kan kayak misalkan dari kemandirian nih sangat ingin mandiri tapi secara fisik belum mampu gitu kan mau bantu tapi sebenarnya belum bisa gitu pada akhirnya apa yang sesuatu yang mau dia lakukan itu akhirnya berantakan atau bagaimana kayak gitu Kak oke terus gimana kalsin kalau misalnya anak-anak sudah masuk ke fase-fase itu kan kita sebagai orang-orang suka greget ya kayak ih sini mama anjirin dulu dede tuh nggak bisa gitu ya Nah apakah harus dengan cara seperti itu atau kita kayak ya udah kita kasih kebebasan nanti gimana dia gagal baru disitu kalau aku pribadi lebih ke memberikan banyak kesempatan kepada mereka untuk melakukan apa mencoba atau melakukan hal yang menurut dia itu ya menurut dia benar gitu kan sampai pada akhirnya ada kesalahan kesalahan atau misalkan ada ada problem-problem yang yang dia hadapi ya mungkin kita sebagai penamping bantu di di sampingnya gitu kan kayak gitu kan inner chat itu sebenarnya ada anak di dalam diri kita yang belum sembuh katanya gitu ada luka-luka yang belum sembuh nah ketika kita menghadapi anak karena karena mungkin porsi atau misalkan fasilitas yang anak dapatkan sama anak sama ketika saat kita kecil itu berbeda anak yang ada dalam diri kita itu iri katanya gitu hati-hati katanya kayak gitu sih Kak oke tapi anyway Kak Kak Osin juga di apa anaknya lagi usia-usia itu juga Kak atau sudah melalui di fase itu lo masih lagi melewati Kak jadi beneran ongoing jadi beneran lagi ngerasain banget emosinya moodnya sering menolaknya bahkan setiap hari itu ada aja yang harus kita diskusikan gitu lah Kak ayo kita duduk diskusikan dulu ayo kita duduk diskusikan dulu mau mandi aja mau makan aja makan juga kan maksudnya apa yang kita sudah masak dia suka sebenarnya tapi dia mau yang lain kan nego lagi iya gitu sih Kak kita capek ya kalau kita ikutin emosinya orang tua yang udah dewasa ya kan kamu gak tahu mama udah capek ini 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 oke sebagai orang tua cuma mengeram aja gitu ada kalimat seperti itu gitu ya sih bener sih nggak boleh ada itu ya Kak Osin anyway nih udah banyak juga sebelum kita udah mulai live tadi orang apa bunda-bunda di rumah sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan menariknya Nikolasin ya Nah ada pertanyaan yang pertama di at alesia underscore gross Nikolasin ya beliau bertanya pada saat mendampingi anak di masa transisi apa aja sih harus dipersiapkan sebagai orangtua bila orangtua sudah bercerai apakah berpengaruh terhadap psikologis anak nah jadi ada dua 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 point of view itu dulu nih Kak Osin ya pada saat sebagai anak itu bagaimana apa yang harus dipersiapkan dan yang kedua posisinya sedang bercerai gitu loh sudah bercerai oke tadi maaf Kak gimana pertanyaannya aku waduh ya jadi pertanyaannya pada saat mendampingi anak di masa transisi di masa fase-fase berat ini nah apa sih yang harus dipersiapkan sebagai orangtua dan pada saat kondisinya pun juga orangtua sudah berpisah nah jadi ada dua masalahan Nikolasin oke yang harus dipersiapkannya itu sebenarnya lebih ke mental orangtuanya itu sendiri jadi cara memahami 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 bahwa mereka juga sedang kerepotan gitu sama dirinya sendiri gitu loh ya jadi mungkin lebih ke orangtuanya yang pertama yang kedua jadi yang memberikan banyak kesempatan dan diskusinya itu loh yang harus diperkuat lagi bundingnya lagi untuk masa untuk problem dengan orangtua yang sudah bercerai itu sepertinya berat sih karena aku juga di usia di usia sekian sudah sudah dengan kondisi ibu dan ayah sudah berpisah mungkin lebih ke orangtuanya itu sendiri yang misalkan pendampingnya misalkan anaknya ikut siapa anaknya ikut ibu ya ibunya harus siap dengan berbagai penjelasan kepada anaknya itu sendiri gitu loh kak iya betul 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 karena mungkin kan anak di usia sekian itu belum paham akan berpisahnya tadi gitu itu yang penting sih bundingnya tadi gitu tidak tidak ada apa tidak ada terputusnya komunikasi ibu dan anak atau ayah dan anak lebih ke pendampingnya itu sendiri mempersiapkan untuk penjelasannya ke depannya nah kalau posisinya terbalik nih kak yang mendampingi pun juga tidak begitu bisa memenuhi fase-fase itu atau menemani dengan baik di fase-fase itu nah itu gimana kak? wah itu sih mungkin aku juga bingung ya tapi memang yang harus jadi patokan memang pendampingnya sih kak karena karena anak itu tanpa pendamping yang bisa atau misalkan yang mempunyai ilmu yang banyak tentang anak akhirnya akan sulit gitu loh kak betul 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 kembali ke pendampingnya itu sendiri harus harus dengan kondisi dan mental apapun gitu baik oke kita berangkat ke next question itu ada di jika seorang anak suka menyalahkan orang lain apakah yang harus dilakukan sebagai orang tua nih kak? padahal sebenarnya dia sendiri yang bersalah nah kita harus gimana tuh menghadapi anaknya seperti itu yang suka menyalahkan dan sorry kak aku tambah sedikit dan pada saat anak sering menyalahkan itu itu awalnya gimana sih kok dia bisa menjadi anaknya seperti itu? respon orang tua oke ketika anak melakukan kesalahan kecil pun misalnya air tumpah respon orang tua harus ditanyakan bagaimana respon orang tua walaupun itu kecil walaupun itu kecil ya tapi itu terekam ke rekod sama anak gitu nah mungkin semakin banyaknya bertubi-tubinya kesalahan yang dilakukan oleh anak ya namanya anak anak itu kan memang fasenya sedang banyak mencoba banyak melakukan banyak kesalahan gitu loh jadi mungkin sebagai pendamping itu kita harus banyak maklum dan memahami nah ketika pendampingnya dengan respon yang kurang ya seperti itu kak jadi respon dari orang tua ya tadi pertanyaan dari Bunda Bordeki tadi ketika untuk membangun kecerdasan emosi dan pada saat anak tantrum kita harus seperti apa nih menghadapinya gitu apakah metode time out itu tepat dan efektif time out mungkin kayak kita ngasih space waktu untuk dia bertantum tantrum ria terus nanti kalau udah selesai baru kita masuk oke mungkin kalau aku sih ya lebih kalau kondisi sedang masing-masing sedang emosi lebih ke 3P sih kak 3P itu pemulihan perbaiki dan pengakuan jadi ketika emosinya sedang meledak aku pun sama mungkin ketrigger emosinya jadi kita sama-sama saling ada time out mungkin sedikit atau misalkan sorry ibu mau ke dapur dulu sorry ibu marah ibu mau ke dapur dulu ambil minum setelah itu mungkin agak beberapa jeda jeda berapa menit lalu kita bicara eye to eye lakukan pengakuan mohon maaf tadi ibu melakukan ibu marah ibu melakukan kesalahan atau misalkan ada yang mau rai sampaikan ada yang mau rai sampaikan rai salahnya dimana lalu kita memulihkan keadaan bersama lalu kita perbaiki supaya tidak melakukan hal yang sama juga gitu itu sih kak jadi kayak lebih mengajak dari ngobrol hati ke hati lah ya bun ya bonding lagi kembali ke diskusi lagi itu sih yang mungkin buat orang tua sekarang atau bunda-bunda di rumah juga yang masih perlu untuk belajar untuk menerapkan yang kadang-kadang yang namanya terselut emosi ya kak Osin ya kayak kita udah capek seharian anak juga tantrum seharian yang kadang juga kelepasan juga tapi kadang pas udah kelepasan ujungnya nyesel kayak gitu kan gitu ya tapi bisa ditambah pada saat tantrum 3p pemulihan perbaiki dan pengakuan seperti itu ya kita lanjut ke next question ya kak Osin di next question ada at bunda liana underscore agnia adakah dampak emosional yang dapat terjadi pada si kecil pada fase transisi ini gimana upaya pencegahannya mungkin maksudnya itu disini dampak emosional yang dapat terjadi pada dampak emosional pada saat tidak disikapi dengan baik mungkin kak Osin ya pada saat dia sedang ingin A, B, C, D, E tapi tidak kita ikuti atau mungkin kita tidak memberikan space untuk dia ingin mencoba A, B, C, D, E nah itu ada pengaruh emosionalnya gak sih kak? mungkin lebih ke perasaannya tidak dihargai perasaannya tidak dihargai perasaannya tidak dihargai dan ujung-ujungnya pada saat nanti udah gede juga merasa insecure mungkin ya kak Osin ya gampang merasa rendah gede ya perasaannya tidak dihargai lalu mungkin bisa berdampak ke rasa percaya dirinya itu bisa kak karena kita pun kesaringan melarang bisa mempengaruhi apa bisa mempengaruhi rasa percaya dirinya juga kemandiriannya juga lalu dia merasa payah dengan dirinya sendiri gitu lah begitu sih kak aku juga punya orang-orang sekitaran seperti itu pada saat dia sudah besar dia sudah di fase yang seharusnya dia bisa menentukan pilihan dan lain-lain tapi karena dia mungkin ada hal-hal sejak kecil yang dia rasakan seperti yang yang kak Osin sampaikan tadi sampai sampai akhirnya pada saat kita tanya dia selalu kayak nggak tahu ya udah aku ngikut aja sering aku menemukan banyak orang-orang kayak gitu kayak pada saat kita tanyai lagi ayo kamu sampein aja apa yang kamu mau kayak gitu dia selalu bilang kayak ya aku nggak tahu ya nggak tahu kayak gitu loh ya bener sih dan tanpa kita sadari bahkan orang-orang yang sering kita temui itu mungkin dia mengalami hal yang seperti itu kayak oh jangan-jangan kamu nggak bisa kamu nggak bakal bisa ibu aja kayak gitu mungkin ya ya karena karena pada saat usia fase ini ketika tidak terpenuhi itu bisa mempengaruhi bisa mempengaruhi pikiran dan mempengaruhi secara pikiran dan secara personalitinya terus bisa mempengaruhi juga apa akademisnya juga akademiknya gitu loh kak jadi kalau misalkan tidak berhasil di fase ini atau misalkan kita tidak berhasil memberikan banyak kesempatan bahkan emosi pun kita berikan mereka untuk ya time out tadi berikan mereka kesempatan untuk meregulasi emosinya sendiri gitu dan menyadari apa sih yang dia rasain kayak gitu ya sedihnya sedih kenapa marahnya karena apa dan lain-lain kayak gitu ya oke kalau sih terakhir oke emosi pun nggak enggak cuma sedih dan marah kan ada kecewa ada betul ada apa ya begitu ada kecewa juga dia itu gitu ya jadi kita sebagai orang tua kayak aku jadi ingat mungkin mudah-mudahan dirumah udah ada yang nonton film cemara 2 ya jadi disitu ada cerita kayak oh ya kalau sih aku spill dikit boleh gak oke oke jadi di film cemara 2 itu ya kita dari tadi ngomong film ya say jadi di film cemara 2 itu si anaknya ini dia sedang menunjukkan imajinasinya dan dia berharap orang sekitarnya itu percaya dengan imajinasinya kayak gitu loh dia pengen nganterin ini kesini dan dia merasa kayak aku bisa ngobrol dengan ini 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 gitu yang dimana di akal sehat orang dewasa merasa tuh kan enggak itu gak mungkin kayak gitu loh tapi akhirnya di akhir film itu si anak ini merasa kayak kecewa dia merasa kayak orang sekitarnya gak ada yang percaya dengan dia dan lain-lain kayak gitu dan aku jadi menganggap mengambil poin itu bahwa sebagai orang tua kadang kita harus menurunkan ego kita untuk bisa menyelakan gak sih kalau sih dengan si anak kayak gitu loh kita harus ikut gila sama imajinasinya mereka iya kita harus ikut imajinasinya supaya dia merasa kayak merasa dihargai dia merasa kayak kehadirannya tuh juga dianggap kayak gitu loh betul bahkan kan anak seusia ini tuh bahkan yang mungkin udah remaja itu imajinasinya itu kan tinggi kita sebagai orang tuanya itu ya harus masuk ke dunianya harus masuk ke imajinasinya mereka kalau bisa gila ya gila bareng gitu kan karena dari situ kita bisa menyentuh hati anak menyentuh secara secara bonderisnya itu gitu loh karena kita sebagai orang tua itu tantangannya itu ketika anak di luar gitu loh apakah dia bisa cerita enggak keadaan di luar sama kita itu sih yang poin penting gimana gimana kita mau bonding satu sama lain sama anak itu supaya apa yang apa yang dia alami di luar itu cerita balik ke rumah cerita sama kita itu sih kak aku jadi satu poin lagi kita agak melenceng sedikit ya boleh aku jadi ingat anak-anak banyak yang kita ingat waktu kecil kita sering banget kalau diajari ngomong itu misalnya mau makan mau mamam ya mau mau apa mau makan es mau makan es mau makan es klin ya mau makan es klin ya mau makan es klin ya pokoknya dimanja-manjain gitu enggak sih mau bobo ya dan lain-lain akhirnya yang kita serap sampai besar pun juga kayak gitu enggak sih dan kata-kata itu juga yang apa ya dimana seharusnya anaknya tahu kalau makan ya makan bukan mamam kayak gitu loh itu akan mempengaruhi cara komunikasi dia bersama teman atau bersama orang-orang di luar pendamping atau di luar rumah di cadar-cadar ini ya betul di cadar-cadar ini karena itu akan berpengaruh ke cara komunikasinya dengan orang lain gitu itu dihindari banget sih kalau kemarin itu kita bahas di ajarah simposium kan speech delay kita memang harus mengatakan atau mengucapkan kalimat yang sempurna yang baik dan bulat dan bulat bahkan mulut kita itu harus harus terbaca oleh anak karena anak itu kalau anak usia dini itu melihat apa dia merekam pembicaraan itu dia melihatnya mulut orang tua mulut kita jadi makanya kalimat ya di dimanja-manjain itu sebaiknya dihindari jangan sampai karena itu balik lagi ya balik lagi karena kita yang masih dengan berbekal inner child ini yang orang tua kita dulu berapa kakak dulu gitu gitu sama mamaku dan kadang sama ponakan aku juga dede mau mamang dede mau mandi kayak gitu tapi bahasa Sunda sih mau ibak mau bak-bakat ya gitu pasti bener-bener oke nah ini kayak kawasin kita udah ngobrol kemana-mana ini oke kita balik ke tema kita ya kawasin ya nah pada saat anak mengalami fase teenager ini sebenarnya apa sih kawasin yang harus orang tua lakukan atau ya orang-orang sekitarnya lakukan dan punya harus punya bekal apa sih kayak gitu oke untuk sebenarnya untuk bekal mungkin lebih ke pengetahuan pendampingnya itu sendiri cara memahami bahwa anak itu memang sedang kerepotan banget di usia fase ini gitu kan dan itu bisa kita sebagai penamping bisa memberikan dukungan yang sangat penuh karena keberhasilannya itu bisa mempengaruhi apa sih namanya mempengaruhi keberhasilan pada aspek sosial dan akademiknya jadi contohnya nih pertama kali kita masuk sekolah dengan perasaan aman eh si anak dengan perasaan aman dan mandiri ketika mereka berpisah dengan orang tua mereka itu cukup percaya diri jadi dia nggak bingung lagi untuk mau pipis sendiri mau minum sendiri karena mereka itu sudah mengerjakan PR-PRnya pada fase fase tumbuh kembang itu PR-PRnya itu sudah dikerjakan di rumah bersama pendamping atau bersama ibu gitu terus banyak banget sih kak poin-poinnya yang harus kita pahami di masa fase teenager ini yaitu yang tadi dari unconscious mind ke conscious mind yang yang tadinya tidak sadar melakukan sesuatu jadi sekarang lebih banyak kendalinya mengendalikan atau mengontrol mau mengontrol sendiri terus kalau secara fisik dari fase teenager itu terlihat secara fisik itu melambat kak dibandingkan ketika pertumbuhan 0 sampai 3 tahun di fase ini jadi tapi keinginannya itu malah lebih tumbuh lebih cepat begitu terus dari kemandiriannya kemandiriannya sangat ingin mandiri tapi secara fisik belum mampu gitu di fase ini jadi kayak misalkan mau gosok gigi dia merasa bisa sendiri tapi sebenarnya belum dia gak mau dibantu padahal yang dia gosok itu sebenarnya lidahnya atau apa gosoknya gak ke gosok segala macam kan kita jadi agak gemas ya gimana tapi sudah itu kita berikan kesempatan dia untuk mencoba kesempatan untuk mengendalikan oh ya sudah mungkin nanti dibantu setelah sekarang giliran ibu ya ibu yang gosokin gitu mungkin lalu interaksi sosial interaksi sosial gitu sangat ingin berinteraksi tapi juga sangat egocentric kan mau main tapi gak mau berbagi iya betul mau main tapi gak mau nunggu pasti rebutan segala macam terus jadi mau dia senang senang mencari teman tapi masih kayak ego egocentricnya masih masih tinggi juga gitu kan yang gak bisa nunggu lah gak mau berbagi lah gitu terus selanjutnya itu ada ekspresi ekspresi terus jadi kayak sangat ingin mengekspresikan diri tapi secara bahasa belum mampu ya sama halnya kayak tadi sama halnya kayak tadi aku pengennya ini nih atau misalkan dia sedang emosi sebenernya dia mau menunjukkan dia itu kecewa tapi yang kita lihat dia menangis dan tantrum oh jadi kamu marah dan kita yang lihat itu dia marah nah itu aku sedikit ya pas aku bisa tangkap kenapa ini disebut fase terberat karena inilah fase pertama dia untuk membentuk kepercayaan dirinya membentuk mental dia yang lebih baik dan inilah fase awalnya gitu karena dari awal 0 sampai 2 tahun atau baru memasuki 3 tahun ya itu dia menjadi anak daik di mata kita tapi pada saat di fase teenager ini 3 tahun ini dia merasa kayak aku udah bisa sedangkan kita yang orangtuanya masih belum percaya dan akhirnya pada saat si orangtuanya gak percaya dan anak dia memang secara egonya sedang membara-bara terjadilah slack dan si anak pada saat tidak mendapat kepercayaan dari orangtuanya fase terberatnya disini adalah kedepannya dia akan menjadi anak yang mungkin di kehidupan sosialnya akan bermasalah atau dia menjadi anak yang pendiam lah insecure lah merasa tidak percaya dirinya dan lain-lain lah dan ini mungkin kenapa aku bisa bantu di rumah gitu karena biasa disiapkan iya itu salah satu contoh untuk tidak diberikan kepercayaan dari orang tua itu sendiri gitu lah ya itulah fase terberatnya sebenarnya kalau menurut aku tidak hanya disi anak tapi disi orang tua juga sih kayak gitu loh kayak gitu ya melihat kegemesan-kegemesan anak saya belum bisa apa-apa tapi udah kayak sok-sok bisa iya betul jadi dia mau tuangin air dari dispenser terus tumpah kan tuh kan nah itu respon respon satu tuh kan nah respon satu dia kerekam oh saya salah ya aku payah nih sedalam itu sedip itu sedip itu perasaan anak itu atas respon orang tua jadi mungkin sebisa mungkin kita sebagai orang tua itu memberikan banyak sportif lah sportif gitu kalau ya mereka juga sedang belajar kayak kita lagi belajar terus ini salah nih banyak koreksi itu kan jadi gak leluasa untuk belajar gitu loh gitu kepercayaan dirinya jadi menurun jadi ini bener-bener PR PR orang tua terberat untuk orang tua dan untuk anak juga jadi memberikan banyak kepercayaan tapi juga dengan batasan-batasan yang yang jelas juga ke anak gitu kembali jadi jadi intinya inilah dimana fase kita sebagai orang tua untuk mempersilahkan mereka untuk eksplorasi tapi dengan batasan dan pengawasan yang baik ya kawasinya ya betul terus juga bisa mempengaruhi keperan sosialnya juga gitu jadi mulai paham nih dia punya sesuatu punya peran dia ingin selalu terlibat dalam sesuatu gitu jadi ingin terlihat berguna di mata orang tua tapi masih dengan dorongan impulsifnya tadi bersikap seenaknya lah contoh ya mau dibantu tapi gak mau gitu eh mau dibantu tapi rasa masih mampu error gitu tumpah lah segala macem kayak gitu gitu peran sosialnya juga lumayan tinggi maksudnya ingin diakui di mata orang tua di mata keluarganya itu mulai-mulai muncul di fase ini gitu terus tambah lagi kalau misalnya dia nanti punya adik di usia segitu ya gak sih aku belum mengalami sih belum tapi aku sebagainya gitu kok dia sedang lagi butuh-butuh perhatian lagi butuh-butuh supportnya terus nanti dia punya adik dimana adiknya pun juga lebih diperhatikan kayak gitu ya jadi supportnya keambil perhatiannya terbagi terbagi kita sebenarnya sudah membicarakan fase terberat untuk kedepannya barangkali ya wakasin ya dalam konteks ini ya kalau pr pr anak usia 3-6 tahun ini selesai misalkan diselesaikan dengan baik atau di apa namanya di treatment dengan baik oke di treatment dengan baik itu akan mempengaruhi ke usia selanjutnya selanjutnya ya bener-bener percayaan yang mantap merasa dirinya mampu mandirinya juga gitu gitulah kak oke bunda oke ada pertanyaan lagi kakak kayaknya sudah mulai terjauh semua di kawasin di akhir-akhir sesi sudah mulai terjauh semua jadi kakak aku sedikit mengkerucutkan lagi ya kakak nanti kalau misalnya ada tambahan kakak boleh tambahkan lagi untuk sesi penutup hari ini nah fase ini kalau kita berbicara dengan fase adalah fase dimana si anak baru menginjak usia sebenarnya masih anak-anak tapi secara emosional dan mental dan psikologisnya dia sudah berlaga seperti seorang remaja seperti kakak kakak dia merasa ingin eksplorasinya tuh jiwa eksplorasinya tuh lagi tinggi-tingginya kayak gitu ingin mencoba ingin ini segala macem fase terbarat disini tidak hanya sebagai seorang anak tapi sebagai orang tua yang belum siap menerima juga kayak gitu karena kayak tadi kakusin bilang dia pengen nyikat gigi sendiri tapi ini belum bener nih nanti kalau gak bener gimana giginya berubang bla 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 itu pikiran orang tua yang bikin bentrok kayak gitu loh nah inilah fase terbaratnya tapi tanpa kita sadari di fase ini sebenarnya anak sedang mempersiapkan dirinya untuk menjadi sosok yang lebih siap menghadapi masa dewasanya seperti itu kayak dia butuh dipercaya supaya one day setelah besar dia bisa menjadi orang yang percaya diri dia pada saat ingin mencoba sesuatu dia diperbolehkan supaya one day dia tidak merasa penasaran lagi dan lain-lain dan dia merasa lebih siap untuk masuk ke dunia sosial yang sesungguhnya seperti itu ya nah inilah fase terbarat sebenarnya baik orang tua baik anak seperti itu ya mudah-mudah ya nah anyway untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terbacakan semoga sudah terjawab dengan penjelasan kak Austin dengan kesimpulan aku barusan oh ya Pak Austin ada tambahan barangkali dari kesimpulan aku tambahannya mungkin ini aku tambahin dari ini ya dari dokter Maria Montessori itu pernah berkata kalau jangan pernah kita membantu anak kecuali anak dalam kesulitan atau dia udah nampak terus terlihat frustrasi atau kewalahan karena kesempatan apa karena ketika kita masih ada kesempatan untuk ia berhasil atau mengembangkan dirinya itu bisa membantu membentuk dirinya untuk mengembangkan rasa kepercayaan diri yang tinggi banget gitu terlihat dan itu memang hal kecil ya tapi itu berdampak besar banget kayak kadang kita cuma harus menurunkan sedikit ego kita aja sebagai orang tua dan kayak udah gak apa-apa ntar paling kalau jatuh yaudah dia sakit sendiri tapi dia dibalik itu dia punya rasa mental yang lebih kuat kayak gitu loh aku sepakat sih karena ketika ketika anak jatuh misal kita respon respon kita heboh apa yang pertama kita harus tanyakan atau lakukan itu bukan menyalahkan ya kalau sini menyalahkan menyalahkan apa nyala segala macam tapi yang pertama kita tanyakan itu sakit apa tidak gitu respon kita yang tenang terus tanya apakah ada yang luka atau segala macam itu itu sudah menjadi poin untuk anak itu oh ibu percaya sama padaku kalau saya kalau aku bisa handle ini kalau aku bisa menghandle rasa sakit yang barusan aku alami begitu jadi mungkin dari respon respon kecil pun itu akan itu mempengaruhi dia ke depannya gitu dan aku tambahin juga kawasan pada saat orang tua bertanya kepada anak anaknya jatuh dan lain-lain hal yang pertama ditanyakan kalau dia nanya kamu kenapa kamu gak apa-apa ada yang sakit itu dia lebih ngerasa disayang gak sih bukan ngerasa kayak terpojok atau dan lain-lain tapi dia merasa kayak orang tua gue sayang nih sama gue aku berharga berarti sama dia ya iya iya betul karena apa ya kalau sakit itu tuh kalau jatuh itu kadang kan inner child lagi ya dimarahin jatuh tuh dimarahin dibilang iya kembali ke inner child ya maksudnya tuh dan beberapa pengalaman sekitar juga sakit eh jatuh itu dimarahin iya sebenarnya kita juga gak pengen jatuh loh sebenarnya sebenarnya kenapa dimarahin iya kenapa harus dimarahin gitu kan itu tuh antara campur aduk kekhawatiran orang tua dan kesal yang campur aduk jadi marah gitu sebenarnya itu bisa ditata bisa di diolah kalau bisa dikurangin lagi iya betul dikurangin lagi gitu sebenarnya dia tuh orang tua tuh khawatir aduh anakku jatuh tapi responnya itu karena respon mungkin ada respon dari inner child nya tadi ada pengaruh inner child ada pengaruh ada banyak orang dia malu segala macem sebenarnya orang tua itu responnya tidak mau seperti itu tapi dorongan banyak dorongan malah jadi marah karena itu yang bikin dinginnya juga sih oke semoga berdua dari rumah jadi paham ya maksudnya kayak respon pertama kita juga itu adalah hal yang paling menentukan ya bagaimana si anak kedepannya pada saat si anak melakukan kesalahan dan respon kita apakah menyalahkan atau kita membantu dia untuk menyelesaikan masalahnya atau kita juga memberikan kesempatan untuk dia menyadari kesalahnya dulu kayak gitu loh dan akhirnya dia bisa tahu oh saya kalau kayak gini berarti saya gak bener nih berarti saya harus one day kalau saya mau kayak gini berarti saya harus kayak gini biar gak salah lagi kayak gitu nah itu kembali ke bener banget respon pertama kita bertanggung jawab banget atas bagaimana dia ke depannya membentuk pula pikirnya bener banget dan ketika dia menangis ketika dia menangis pun respon kita bukan udah stop nangisnya ya silahkan silahkan duduk silahkan tenangkan diri ya tenangin diri dulu atau misalkan kita bantu untuk apa tarik nafas dia begitu ya tarik nafas keluarin tarik nafas keluarin apa yang mau apa yang bikin nangis apa yang apa yang bikin marah dan kesal gitu kembali ke komunikasi lagi kembali ke diskusi dan negoisasi lagi gitu sih wah luar biasa banget nih kalau sih bener-bener bekal banget nih buat bunda-bunda di rumah ya semoga bisa diterapkan menjawab amin insyaallah mudah-mudahan kalau hari ini ada bunda-bunda yang sudah marah banget sama anak-anaknya dari pagi dari bawah tidur sampai sore ini semoga diskusi kita hari ini tuh bisa membantu ya karena ayo kita kurang-kurangin apa namanya sebenarnya boleh sih kalau sih marah ya cuman kayak lebih apa ya ya itu tadi supaya anak kedepannya jadi sosok yang lebih matang secara mental dan emosional ya kan nah itu tanggung jawabnya ada di kita loh bun kayak gitu apalagi orang tuanya ya dan tidak bisa dipungkiri paling banyak waktu menghabiskan dengan anak kan memang kita orang tua ya bunda ya tau sini ya kita sebagai mamahnya bundanya dan lain-lain kalau sama ayahnya mungkin hanya beberapa persen waktu yang dia habiskan kayak gitu tapi ya itulah tantangan terberatnya ya di fase teenager terberat untuk anak dan untuk kita juga untuk anak karena dia harus masuk ke dalam fase dimana dia disinilah penentunya bagaimana dia ke depannya bagaimana dia sampai besar dan fase terberat bagi orang tua inilah fase dimana dia harus siap untuk membentuk anaknya menjadi sosok yang seperti apa sesuai dengan suportif less less hukuman kurang-kurang inokuman lebih banyak kan suportif oke kawasan terimakasih banyak atas waktunya terimakasih banyak atas ilmunya semoga berkah amin amin terima kasih 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 terima kasih